Barangkali mungkin kalau ada pertanyaan yang tadi saya terlalu banyak bicara, kalau ada pertanyaan lanjutan misalnya, mungkin kurang jelas dengan pemahaman yang lagi berikan bisa ditanyakan juga sekarang. Bu Andami Bante, tadi kan saya melanjutkan pertanyaan yang tadi Bante. Iya silahkan. Itu kan dari rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana, itu pada saat dia tidak berkondisi diawali dari mana itu Bante? Tentu, semua hal yang berkenaan dengan pancakanda itu adalah berkondisi. Itu berkondisi, apapun hal yang berkenaan dengan pancakanda itu berkondisi. Yang tidak berkondisi itu adalah nibbana. Bahkan seperti misalnya kita empat kebenaran mulia. Karena ada tiga kan, tentang penderitaan, munculnya penderitaan, padamnya penderitaan, dan jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Bahkan yang dikategorikan sebagai tidak berkondisi itu adalah yang ketiga. Penderitaan itu berkondisi, sebab penderitaan itu berkondisi. Dan bahkan jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan itu pun juga masih bagian dari yang berkondisi. Karena itu bukan nibbana. Jadi yang tidak berkondisi itu adalah hanya nibbana. Dan yang mengantar bahwasannya ada, katakan, pencapaian atau perrealisasian yang tidak berkondisi, yaitu adalah jalan mulia pun sudelapan. Nah itu arah padamnya dari nibbana itu harus dibedakan dari pancakanda. Jadi lima gugusan, itu bukan lima gugusan, karena selama itu lima gugusan yaitu adalah berkondisi. Makanya kan seperti tadi ada pertanyaan mengenai atau pernyataan mengenai kekekalan. Itu kan sebenarnya yang kita pikirkan semua itu masih dalam ranah yang berkondisi. Kita mengatakan kekal, itu sebenarnya ada pemikiran yang itu muncul dari sesuatu yang berkondisi. Kita mengatakan kosong, itu juga sesuatu yang masih siwaannya berkondisi. Karena masih ada katanya dengan pancakanda, yang salah satunya adalah sangkarakanda, atau gugusan pembentuk. Di sini termasuk bentuk-bentuk pikiran. Maka itulah kenapa sebenarnya nibbana ini atau kebebasan ini itu sesuatu yang justru di luar, di luar dari pancakanda ini. Ini sesuatu yang tidak berkondisi, yang katakan asangkata. Sementara selama itu pancakanda itu adalah berkondisi. Nah itu yang kalau misalnya kita mengatakan bagaimana mengawali pancakanda yang tidak berkondisi, ya tidak bisa wong pancakanda itu sesuatu yang berkondisi. Jadi makanya kan disebut sebagai lokutara, jadi sesuatu yang sudah beyond, beyond loka, beyond sesuatu yang berkondisi. Dan tidak bisa dibikirkan apapun berkenaan dengan pancakanda. Maka ada suta, nanti bisa dibaca sendiri yang namanya agi waca, agi waca gota suta. Nah di sana sang Buddha menyampaikan tentang tata gata, apakah ada atau tidak ada, atau ada dan tidak ada, atau bukan ada dan bukan tidak ada. Nah belum menyampaikan itu bahwa tata gata itu apameo, tidak bisa diukur. Dan tidak bisa diukur dalam ranah pemikiran yang masih berhubungan dengan pancakanda. dengan lima kukusan. Mohon demi Bante, ingin bertanya Bante. Ya tentu di dalam pancakanda, ya kira-kira kan tidak bisa kita lepasi semua Bante. Nah tentu yang cara yang terbaik ya bagaimana Bante? Rupanya dulu, atau wedanya dulu, atau sanyianya dulu, atau kesadarannya dulu Bante? Ya terima kasih Bante. Sebenarnya dalam konteks praktik, praktik Dhamma, sebenarnya bukan pancakanda yang harus ditinggalkan. Bukan. Tetapi yang harus diketahui adalah bahwa pancakanda ini harus dipahami secara menyeluruh. Jadi pancakanda itu bukan ditinggalkan, tetapi yang pertama adalah dipahami secara menyeluruh. Maka ketika sang muda berbicara tentang empat kebenaran mulia, yang kemudian definisi dari duka penderitaan adalah pancu padanakanda, bahwa lima kukusan sebagai objek kemelekatan adalah penderitaan, maka lima kukusan yang sebagai objek kemelekatan inilah yang kemudian adalah parinnya, harus dipahami secara menyeluruh. Nah tentu ketika memahami secara menyeluruh, maka kemudian akan muncul pengetahuan melalui pemahaman melalui meditasi, penyelidikan, mengenali batin dan jasmani, mengenali lima kukusan ini, maka akan muncul sebuah pengetahuan. Ada kualitas-kualitas batin atau kualitas-kualitas dari sangkara, atau bentukan-bentukan batiniah yang ketika itu muncul dan berkembang, membawa terus seseorang untuk terperangkap di dalam penderitaan, dan ada kualitas-kualitas batin atau bentukan-bentukan batiniah yang ketika dikembangkan, dimunculkan dan dikembangkan, membawa kepada padannya duka penderitaan. Maka mengetahui demikian, seseorang kemudian mengupayakan untuk meninggalkan sebab penderitaan, yang adalah tadi gilesa, yaitu kotoran-kotoran batin. Nah kotoran-kotoran batin ini bagian dari pancakanda, bagian dari lima kukusan. Tetapi pancakanda tidak hanya yang buruk, atau kata di sini bagian sangkara tidak hanya yang buruk. Namun juga ada kualitas-kualitas batin yang ternyata ketika muncul dan dikembangkan, itu membawa kepada padannya duka itu sendiri, padannya penderitaan itu sendiri. Kalau kita boleh mengatakan dalam konteks cetasika misalnya, itu kan ada cetasika atau faktor-faktor batinnya yang baik. Yaitu apa? Seperti ada sapti perhatian, ada hiri, ada otapa, ada adosa, ada amoha, atau kebijaksanaan, ada tanpa kebencian, kemudian ada sama didi pandangan benar. Itu semua adalah yang baik-baik. Dan itu adalah bagian dari sangkara juga. Nah, tetapi karena itu baik, itu bermanfaat, itu harus dikembangkan. Maka di sini kita hanya sekadar melenyapkan apa yang buruk, yang tentu berkenaan dengan lima kukusan. Jadi bagian lima kukusan yang buruk itu diupayakan untuk dilenyapkan, dan kemudian mengembangkan apa yang baik yang berkenaan dengan lima kukusan juga. Nah, dalam setiap pengalaman, apalagi ketika kita mengalami objek yang masih sifatnya adalah materi. Lima kukusan di sana itu tidak bisa dibisahkan. Itu tidak bisa dibisahkan. Bahkan ketika misalnya seseorang mencapai, misalnya, ya katakan melihatlah, melihat objek nafas misalnya, yang paling mudah. Ketika orang mengembangkan meditasi, mengembangkan batinnya, memperhatikan objek meditasi, objek nafas misalnya, apa yang ditinggalkan? Widananya, apa sanyanya, apa sangkaranya, apa winyananya yang tidak bisa. Itu jangan ditinggalkan. Itu semuanya akan muncul di sana. Tetapi kemudian yang ditinggalkan adalah yang buruk-buruk. Maka ketika memperhatikan objek luar masuknya nafas, ketika bahkan batin terkonsentrasi sekalipun terhadap objek luar masuknya nafas, lima kukusan di sini akan ada di sana. Jadi, nafas itu adalah kukusan bagian dari kukusan materi. Jangan ditinggalkan. Kemudian di situ ada perasaan yang membahagiakan, yang mendamikan. Di situ ada perasaan yang menyenangkan karena mungkin batin terkonsentrasi. Batin menjadi bebas dari lima rintangan batin. Itu adalah kukusan perasaan. Kemudian di situ ada persepsi juga. Karena tanpa ada persepsi bagaimana seseorang mengenali objek. Karena batin itu akan mengenali objek kalau ada yang dikenali. Yang dikenali adalah gambaran batin. Itu adalah persepsi. Kita bisa mengenali nafas karena ada tanda. Tanda berkenaan nafas. Ada gambar berkenaan nafas. Itu sahnya. Kalau tidak ada yang dikenali, tidak ada muncul sahnya. Itu sahnya. Bahkan ketika orang kemudian meditasi karena batin betul-betul bebas dari lima rintangan batin. Di situ ada nimita misalnya. Nimita yang kelihatannya bercahaya. Itu adalah sahnya. Itu adalah persepsi. Jangan ditinggalkan. Kemudian bentukan pikiran yang mungkin yang katakan memberikan pemikiran atau respon berkenaan dengan objek nafas. Oh ini nafas panjang. Ini nafas pendek. Ini kasar. Ini halus. Oh kotoran batin muncul. Oh harus dikembalikan ke objek meditasi. Jadi bentuk pikiran yang demikian itu adalah sangkaran. Kemudian batin yang mengetahui setelah keseluruhan itu adalah winyana. Batin yang mengetahui. Maka lima gugusan itu ada. Tetap ada. Tetapi itu berasosiasi dengan yaitu yang baik-baik. Berasosiasi dengan yang tidak merugikan. Yang bermanfaat. Dan itu harus ada di sana. Bahkan harus dikembangkan. Maka lima gugusan ini dalam perjalanan. Seseorang mempraktikkan dama. Itu bukan masalah meninggalkannya. Tetapi masalah bagaimana bisa mengenali mana yang baik, mana yang buruk. Nah yang buruk ditinggalkan. Yang baik itu kemudian digambangkan. Dan itu akan lima gugusan akan ada di sana. Tetapi itu semakin refining. Semakin menjadi baik. Artinya kalau kita bicara tentang misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam konteks kamawacara misalnya. Artinya yang loba mulajitah itu semakin berkurang. Jadi batin yang itu adalah vinyana. Yang berakar dari loba keserakahan. Yang itu adalah termasuk disitu ada vidana, ada sanya, ada sangkara. Termasuk kalau objeknya rupanya ada rupa. Itu semakin ditinggalkan. Yang berakar dari kebencian juga semakin ditinggalkan. Yang berakar dari kebodohan semakin ditinggalkan. Tapi kemudian seseorang mengembangkan misalnya subhanacita. Batin yang indah. Yang dalam konteks kamawacara misalnya. Mengembangkan batin yang disertai kebahagiaan. Ada pengetahuan di sana. Kebijaksanaan di sana. Kemudian itu terjadi karena spontan. Atau karena ada durungan dari diri sendiri, dari orang lain. Apapun itu. Dan itu adalah baik. Itu perlu dikembangkan. Itu juga masih berasosiasi dengan lima gugusan. Tidak bisa-bisa dari lima gugusan. Maka lima gugusan akan terus ada di sana. Ketika satu gugusan hancur, yang lainnya juga sebenarnya hancur. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang hancur mana dulu. Karena yang namanya vinyana dengan cetasika. Atau cita dengan cetasika. Cetasika itu adalah vedana sanya sangkara. Kemudian cita adalah vinyana. Yaitu empat gugusan dalam konteks batin. Itu punya objek yang sama. Objeknya sama. Munculnya bersamaan. Lenyapnya juga bersamaan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan harus dilenyapkan yang mana dulu. Karena semuanya akan munculnya secara bersamaan. Bersamaan. Objeknya sudah berbeda, ya cita juga sudah berbeda. Artinya cita yang lampau sudah tidak ada. Karena objeknya sudah berubah. Jadi objeknya berubah. Kemudian faktor-faktor yang mengikuti juga berubah. Cita pun juga berubah secara bersamaan. Jadi sudah lenyap. Tetapi dalam proses pengembangan batin bukan masalah kita itu melenyapkan lima gugusan. Tapi lebih kepada melenyapkan mana yang buruk. Mana yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Dan mengembangkan apa yang baik, yang bermanfaat. Dari pengembangan apa yang baik, yang bermanfaat. Nah nanti lama-kelamaan itu menjadi penyebab. Menjadi penyebab. Kalau itu adalah berasosiasi dengan yaitu Jalan Mulia Bunsu 8. Maka menjadi penyebab untuk seseorang merealisasi asang tata. Merealisasi nibbana. Jadi kalau dalam momen nibbana yaitu maka dan pala ya objeknya hanya nibbana. Karena kalau kita bicara lima gugusan, kita bicara sanya misalnya. Sanya orang mengatakan itu hanya persepsi. Jangan dilekati misalnya begitu. Jangan begitu. Ada sanya yang baik, ada sanya yang memang perlu dikembangkan. Persepsi pun ada dua. Ada persepsi yang baik, ada persepsi yang tidak baik. Yang tidak baik adalah misalnya tadi kamasanya. Persepsi berkenaan dengan penikmatan indrawi. Itu memunculkan kotoran batin. Kemudian padigasanya. Persepsi tentang kebencian. Itu memunculkan kebencian. Jadi ketika kita berpikir atau merenung misalnya tiba-tiba muncul gambaran tentang orang yang dibenci. Di situ ada kegelisahan. Ada kegelisahan. Ada ketidaknyamanan. Jadi muncul kebencian. Itu namanya padigasanya itu tidak perlu dikembangkan. Jadi persepsi-persepsi yang membawa kepada kotoran batin ya memang itu harus dilinyapkan. Tapi kalau kita bicara persepsi yang baik-baik. Misalnya anicasanya. Persepsi tentang ketidakkekalan. Kita mengenali apa itu ketidakkekalan. Kemudian ada anatasanya. Persepsi tentang anata. Anata itu juga persepsi juga sebenarnya. Yaitu persepsi. Jadi kita mengembangkan sebuah persepsi. Persepsi bahwa tidak ada diri. Kemudian ada asubasanya persepsi tentang tubuh yang sebenarnya menjijikan. Kemudian ada persepsi mengenai adinawa. Adinawasanya. Persepsi tentang bahaya. Bahwa tubuh ini banyak sekali penyakitnya. Seperti yang itu. Termasuk anapanasati itu juga persepsi juga. Ketika kita mengembangkan objek dengan objeknya mengembangkan meditasi. Dengan objeknya yaitu anapanasati. Keluar masuknya nafas itu juga persepsi juga. Karena yang kita kenali, perkenaan dengan nafas itu bisa mengenali karena ada persepsi. Kalau tidak ada yang dikenali bagaimana muncul? Persepsi. Persepsi ada yang baik, ada yang buruk. Maka yang baik dikembangkan, yang buruk itu ditinggalkan. Sangkara juga sama. Sangkara itu tadi ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk-buruk seperti tadi ada muha, kebodohan, ada akhirika, tidak tahu malu, tidak ada rasa malu untuk berbuat jahat. Ada anotapa, tidak punya rasa takut. Dengan bahaya dari kejahatan, kegelisahan udhaca, ada raga, ada dosa. Semua itu adalah yang buruk-buruk yang mesti ditinggalkan. Tapi yang baik-baik, sati, perhatian, kiri, otapa, sama didi. Kemudian juga aloba, adosa, itu adalah yang baik-baik. Itu harus dikembangkan. Maka sangkara pun juga ada dua. Yang satu kelompok yang harus dinyatkan, yang satu kelompok yang harus dikembangkan. Vinyana bagaimana? Mengikuti. Vinyana itu hanya segera mengikuti apa yang menjadi faktor-faktor batin iahnya. Kalau citasikanya baik, vinyananya juga baik. Kalau citasikanya buruk, vinyananya juga buruk. Vinyana itu hanya sekedar mengikuti. Karena vinyana itu muncul dari citasika. Apa yang membentuk itulah yang kemudian membawa kepada bagaimana vinyana itu kemudian dikategorikan. Apakah itu termasuk aku salah cita atau kusalah cita atau subana. Itu tergantung dari faktor-faktor yang mengikuti. Faktor-faktor batin iah atau citasika yang mengikuti. Mungkin ini bisa dipahami ya, Ausuf. Baik, Bante. Iya. Izin bertanya, Bante. Baik. Kita mundur sedikit ke belakang mengenai karma pala, Bante. Atau buah-buah dari sangkara. Sebagai contoh misalnya si A itu menjembeli ayam misalnya untuk dimasak. Dia tahu sila, Bante. Jadi dia melanggar sila dia tahu, tapi dia lakukan. Kemudian si B sama, dia menjembeli ayam tapi untuk dipersembahkan. Karena yang dia salah pandangan itu persembahan kepada orang lain itu berpahala. Apakah karma palanya atau buah dari sangkara kedua orang ini sama, Bante. Tanpa anu kondisinya. Jadi buahnya itu apakah sama, Bante. Yang Awidja dengan yang sudah tahu. Buahnya apakah perbuatan yang sama dengan perbuatan yang sama? Apakah buahnya berbeda karena pandangannya berbeda, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, jelas berbeda. Jelas berbeda. Yang pertama, dia tahu kejahatan membunuh adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi masih harus membunuh. Kemudian yang kedua, dia melakukan pembunuhan. Tetapi dia tidak tahu itu adalah kejahatan. Bahkan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Sebuah hal yang sebenarnya memberikan buah yang baik. Oh, itu lebih parah lagi. Yang kedua. Bahkan pernah Bante Sariputa memberikan kategori. Ada dua jenis manusia. Superior dan inferior. Yang superior ini adalah seseorang yang melakukan kebajikan. Dan dia tahu itu adalah kebajikan. Itu superior. Dan ternyata juga seseorang yang melakukan kejahatan. Dan dia tahu itu adalah kejahatan. Itu masih superior. Kenapa? Karena dia itu walaupun melakukan kejahatan. Dia tahu itu adalah kejahatan. Maka orang yang tahu bahwa itu adalah kejahatan. Dia akan apa? Punya tekad. Bahwasannya suatu saat kalau bisa akan terbebas atau menghindari kejahatan ini. Karena dia tahu itu adalah hal yang buruk. Yang membawa kepada duka penderitaan. Nah sementara untuk orang yang kedua itu berbahaya sekali. Dia melakukan kejahatan tapi tidak tahu itu kejahatan. Bahkan disertai dengan pandangan yang salah. Bahwasannya dia melakukan kejahatan itu sebenarnya adalah kebaikan. Dia membunuh dengan pemikiran itu adalah hal yang baik. Itu kalau dalam Buddhis itu adalah termasuk orang inferior. Kenapa? Karena orang demikian tidak akan ada usaha ke depannya. Selama dia masih memegang pandangan bahwa itu adalah kebaikan. Itu bukan kejahatan. Dia tidak tahu itu adalah kejahatan. Dia akan terus melakukan itu. Itu bahaya. Nanti tidak ada pengendalian diri. Nah termasuk juga apalagi orang yang melakukan kejahatan dan tidak tahu itu kejahatan. Orang yang melakukan kebaikan dan dia tidak tahu itu adalah kebaikan. Itu juga inferior. Karena orang demikian kemudian tidak akan ada semangat lagi. Tidak akan melimbulkan kekuatan untuk bertikat. Bahwa ke depannya nanti juga akan melakukan hal yang sama. Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kebaikan. Nah maka di sini kalau kita bicara yaitu karma, bicara perbuatan, ya tentu yang orang pertama itu masih lebih baik daripada orang kedua. Dan tentu manfaat atau katakan dampak buruk dari dua orang ini juga akan berbeda. Yang kedua ini itu lebih berat karena dia tidak mengetahui itu kejahatan. Bahkan dia melakukannya dengan pandangan yang salah. Itu juga berbahaya. Itu namanya didik gata sampai utang. Jadi berasosiasi dengan pandangan yang salah. Melakukan kejahatan dengan pandangan yang salah. Itu yang berbahaya. Ya? Ya Bante, terima kasih Bante. Ya.